Dalam video yang diunggah ulang di media sosial Instagram, terlihat pria yang kerap disapa Ngadirin meminta maaf atas perilaku kasarnya. Dalam kolom keterangan unggahan tertulis bahwa Ngadirin bersama perekam video yang bernama Kasno meminta maaf atas kejadian kekerasan yang terjadi pada 20 Januari 2020 lalu. Permintaan maaf ini mereka sampaikan kepada perwakilan masyarakat Yogyakarta, yaitu Aprianto, Ketua Aliansi Jogja Sehati, Satgas PPA, dan beberapa tokoh masyarakat pada tanggal 23 Januari 2020. Ngadirin mengaku gerakan spontan melakukan kekerasan fisik. Pasalnya di pasar tersebut sering ada kejadian ngutil. Meski sudah meminta maaf, Ngadirin tetap diproses secara hukum walaupun sudah meminta maaf. Sular Sihono masih menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan atau Nenek Rubingah. Namun sayangnya, sejak kejadian tersebut pada Senin 20 Januari 2020, Nenek Rubingah tidak pulang ke rumahnya. Seperti diketahui, video penganiayaan tersebut diunggah di sejumlah akun media sosial Instagram. Dalam video itu, Nenek Rubingah memakai baju berwarna biru dan membawa sebuah tas belanja dan penutup muka atau masker. Seorang pria dengan kasar sengaja menendang Nenek menggunakan kakinya. Tidak sampai situ, pria itu bahkan menyeret Rubingah ke kantor pasar. Tidak sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.